Pusaka Negeri Taili Jilid 21 Gemetar tubuh Chu Jiang sehingga dia sempoyongan mundur sampai tiga langkah, serunya Tali pernikahan bukan seperti mainan kanak-kanak Dan Tachi sendiri yang telah menjodohkan, mengapa? Karena dia sudah tak bermuka lagi bertemu dengan engkau Aku benar-benar tak mengerti Dengan nada rawan Ang Nio Chu berkata Sekarang dia merasa seperti bunga layu yang telah gugur tercampak di lumpur Chu Jiang terlongong-longong sampai beberapa saat Lama sekali baru dia dapat berkata, ini-ini bagaimana terjadi? Dia telah dinodai hangguatmu dengan care kekerasan Tanda petik Saat itu Chu Jiang rasakan dirinya seperti disambar petir Dia tegak mematung, hatinya hancur berkeping-keping Beberapa waktu kemudian tiba-tiba dia tertawa nyaring Nadanya penuh menghambur kedukaan dan dendam kesumat Adikku ini memang sudah takdir Setelah Chu Jiang berhenti tertawa, barulah Ang Nio Chu menghiburnya Pukulan batin yang diderita Chu Jiang saat itu tak kalah dengan ketika melihat kedua orang tuanya mati terbunuh dahulu Dia rasakan bumi serasa berputar cepat, tubuh terhuyung-huyung hingga mau jatuh Mulutnya tak henti-hentinya mengigau Takdir Nasib Apakah ini yang disebut nasib tiba-tiba dia terus lari? Adik Wan, tunggu dulu teriak Ang Nio Chu, tetapi Chu Jiang sudah tak menghiraukan lagi Dia lari seperti orang kalap Dalam sekejap saja dia sudah mencapai delapan li Sebuah gedung besar tampak menyembul di tengah gerumbul pohon Sekeliling penjuru merupakan sawah ladang yang tak terurus dan beberapa rumah petani Dia tak sangsi lagi bahwa gedung besar itu tentu markas cabang kengciu Dia segera melangkah dengan kaki syarat menuju ke gedung itu Tiba di tepi hutan, terdengar bentakan orang yang menyuruhnya berhenti Dua orang busu, orang persilatan, berpakaian ringkas warna biru, menghadang jalan Chu Jiang dengan mata menyala-nyala memandang kedua orang itu Cari mati berhenti teriak kedua busu itu Tetapi Chu Jiang tak menghiraukan dan tetap melangkah maju Kedua penjaga itu pun segera mencabut pedang dan menyongsong Tiba-tiba Chu Jiang dorongkan kedua tangannya Seketika segulung angin dasyat berhamburan melanda ke muka Huak, huak, sebelum sempat bergerak kedua penjaga itu sudah muntah darah dan terlempar sampai beberapa meter jauhnya Chu Jiang tak menghiraukan mereka, terus lanjutkan langkah Rupanya dia sudah hangus terbakar oleh bara dendam yang menyala-nyala Bagi seorang lelaki, tunangan atau istri denodai orang, merupakan hinaan yang tak dapat ditahan lagi Tujuh-delapan sosok tubuh manusia berhamburan lari menghampiri Salah seorang berteriak Siapa kau yang berani mati masuk ke dalam markas? Chu Jiang tak mau menjawab dengan menirukan gaya Toan Kiam Jan Jin, dia berjalan dengan kaki terpincang Kedelapan orang itu segera menyerbu Tetapi kepandaian mereka kalah dengan kawanan pengawal hitam dari gedung hitam Terdengar jerit menguak beberapa kali dan dari delapan orang itu, yang lima sudah rubuh mandi darah Sambil mencekal pedang kutung yang masih berlumuran darah, Chu Jiang terus melangkah maju Toan Kiam Jan Jin sisa ketiga orang yang masih hidup itu serempak menjerit keras dan terus lari masuk ke dalam Setelah melintas jalan dari papan batu tampaklah sebuah gedung bertingkat yang dipagari dengan pagar tembok Sepasang pintu besar berbentuk huruf Pai, tampak terpentang lebar Tetapi di dalamnya tak tampak barang seorang pun juga Tentulah kedelapan orang tadi bertugas menjaga pintu besar itu Terdengar gemuruh derap kaki berlari mendatangi dan pada lain saat muncul belasan busu Yang di muka sendiri seorang lelaki tua berwok, tangannya mencekal sebatang golok witotu, golok kepala setan, bergigi tebal Alisnya lebat, metu bundar dan wajahnya menyeramkan sekali Orang itu menerobos keluar pintu sedang di belakangnya berjajar belasan anak buahnya Chu Jiang hentikan langkah, memandang lelaki tua itu dengan menyala-nyala Lelaki tua itu pun balas menatap Chu Jiang lalu menyeringai Toan Kiam Jan Jin, perkumpulan kami memang justru hendak mencari engkau Tak perlu dicari, sahut Chu Jiang dengan nada dingin, aku tentu akan datang sendiri Perlu apa engkau datang kemari membuat perhitungan-perhitungan apa? Darah aku Siapa nama anda? Sung Piu, menjabat sebagai penilik, menyingkirlah Tanda petik Engkau kira engkau boleh bertindak semaumu sendiri? Aku tak punya waktu meladeni engkau Chu Jiang menutup kata-katanya dengan taburkan pedang kutung Lelaki tua itu pun mengangkat golok Wito Chonya, tetapi belum sempat ia memainkannya Mulutnya sudah menguak Darah dan tubuh terkulai rubuh, goloknya terlempar sampai beberapa meter memancarkan letikan bunga api Kawanan anak buah itu serasa melayang semangatnya, mereka cepat menyiak ke samping, Chu Jiang melangkah masuk Di halaman yang merupakan sebuah lapangan, tampak kosong melompong Sepanjang tepi lapangan berjajar-jajar perumahan Tampak orang-orang sibuk larikian kemari Ada yang meniup trompet pertandaan bahaya Tetapi Chu Jiang mengangkat kepala ayunkan langkah menuju kebangunan gedung di tengah Sepanjang jalan tiada yang menghalangi Tiba di muka gedung besar, berpuluh-puluh busu dari kedua samping gedung berhamburan muncul sembari lepaskan senjata rahasia Untuk menghadapi hujan taburan senjata rahasia itu, Chu Jiang gunakan tata langkah gonggong kohwat Dan kelompok busu itu bergabung untuk menghadang tetapi Chu Jiang masih mampu menyelinap kian kemari Yang terdengar hanya jerit pekek ngeri, darah munkrat dan pedang yang berhamburan melayang Setelah itu tubuh-tubuh kawanan busu yang malang melintang menggelep tak tumpang tindih Berpuluh busu itu tak seorang pun yang masih hidup Tampak pula gelombang kedua dari puluhan busu yang berlari-larian datang tetapi mereka berhenti pada jarak lima tombak Suasana dalam gedung markas itu tampak tegang sekali Menunggu sampai beberapa waktu tetap tak melihat kedua iblis itu muncul Diam-diam Chu Jiang menimang Markas Itu luas sekali, kalau kedua iblis itu sengaja bersembunyi, tentu akan memakan waktu untuk mencari mereka Diam-diam ia memutuskan untuk menggunakan siasat, mendesak mereka supaya munculkan diri Dia mundur ke tempat serambi Setelah menyerungkan pedang, dia lalu kerahkan tenaga dan menghantam sebatang tiang besar Bum titik tiang berkisar tempat dan rubuhlah wuungan rumah menimbulkan suara yang gemeru sekali Tua bangka hangguat, jika engkau tetap tak berani keluar Sarangmu ini akan kuhancurkan dan kubasmi semua anak buahmu teriaknya nyaring Tetapi tetap tiada penyahutan sama sekali Karena tak sabar, Chu Jiang kembali menghantam sebuah tiang di sebelah kiri Bum, para rumah bagian tengah berhamburan roboh Hayo, tiang kau, hangguat, apakah kalian benar-benar tak berani unjuk muka? Teriak Chu Jiang lagi Namun tetap tiada jawaban suatu apa Karena marah, Chu Jiang terus lari menghampiri kawanan busu yang berjajar-jajar di tempat jauh itu Kembali terdengar jeritan ngeri Chu Jiang benar-benar seperti harimau lapar yang menerkami kawanan kambing Kawanan busu itu memang berkepandaian tinggi Tetapi berhadapan dengan Chu Jiang mereka tak ubah sebagai kawanan ayam yang menjadi bulanan serangan burung elang Berhenti tiba-tiba terdengar suara bentakan yang menggeledek Chu Jiang berhenti mayat-mayat berserakan memenuhi tempat itu Yang masih hidup hanya beberapa orang saja Dua lelaki bertubuh tinggi besar muncul Keduanya tak lain adalah Hangguat Mo dan Tian Kaumo Keduanya diiring oleh tujuh orang anak buah yang mempunyai kedudukan tinggi Iblis tua, sudah berapa banyak gadis-gadis suci yang telah engkau celakai teriak Chu Jiang Budak kecil, kalau engkau tanyakan hal itu, aku sudah tak ingat lagi Kalau peristiwa kemarin itu, apa engkau tidak ingat lagi? Bagaimana? Engkau harus membayar sampai seratus kali lipat, bagaimana cara membayarnya? Aku akan mencuci markas ini dengan darah Mendengar itu menggigil hati sekalian orang yang berada di tempat itu Toan Kiam Jan Jin, mulutmu memang besar sekali Engkau lah yang harus membayar semua perbuatanmu di sini Tiba-tiba Tian Kaumar membentak keras-keras Serbu Hangguat Mo pun segera memberi perintah Kedua iblis itu terus berkisar memecah diri dan menyerang dari kanan-kiri Ketujuh jago yang di belakang mereka pun segera berpencar mengepung Terdengar letupan dari pukulan yang beradu Tubuh cuci yang terhuyung tetapi kedua iblis itu pun menyurut mundur selangkah Pada saat itu barisan ketujuh jago serempak menyerang dengan senjata pedang Cuci yang mencekal pedang kutung lalu memutarnya Tering, tering, tering seorang jago tua rubuh dan enam orang Mundur Kedua iblis segera melemparkan pukulan dasyat untuk menutup lubang yang bobol itu Menilik kera mereka bertempur, jelas kalau sudah diatur lebih dulu Pedang hanya dapat digunakan untuk jarak dekat Kalau mengandalkan hawa sakti yang dipancarkan pada gerakan pedang Sukar untuk melukai kedua iblis itu Menghadap pukulan yang mampu menghancurkan karang dan kedua iblis itu Memang tak menguntungkan cuci yang Hawa pedang terdampar dan cuci yang sendiri pun terpaksa harus sempoyongan Dalam kesempatan itu, keenam jago segera menerjang dengan pedangnya Cuci yang gunakan tata langkah gonggong pohwat sambil pancarkan tenaga penuh pada gerak pedang kutung Ia berlincahan menghindar dan menabas Hiyak, kuat, kembali tiga orang lawan terkapar di tanah Tetapi pukulan sedasyat bumi terbelah segera melandanya Cuci yang mundur sampai tiga-empat langkah, darahnya bergolak-golak keras Setelah empat dari tujuh jago-jago anak buah kedua iblis itu terbasmi, kini hanya tinggal tiga orang Dan ketiga jago itu memang tak mampu menyelonong melakukan serangan lagi Sejenak mengurusi pernapasan, kini Cuci yang pun maju menyerang Tian Kaumo Serangan kali ini dilancarkan dengan sepenuh tenaga dan harus dapat merobohkan lawan Iblis Tian Kaumo memekik ngeri, tubuhnya terhuyung-huyung lalu rubuh Melihat gelagat tak berbaik, iblis hongguatmu berputar tubuh terus melarikan diri Tetapi Cuci yang lebih cepat untuk menghadang Anjing tua, akan hendak mencincang tubuhmu menjadi bakso Hongguatmu membentak dan menghantam dengan kedua tangannya terus melenting ke samping Pukulan iblis itu memang istimewa Anginnya tidak berhembus lurus melainkan berputar-putar seperti angin lesus Ia terkejut dan tak sempat lagi untuk menghindar Dalam keadaan yang genting, ia masih dapat melontarkan pedang kutung ke arah Hongguatmu yang saat itu sudah loncat ke atas wuhungan rumah Uh, iblis itu menjerit dan meluncur jatuh Cuci yang yang berhasil membebaskan diri dari libatan angin lesus terus menyusuli dengan sebuah hantaman dasyat Boom! Titik Tubuh Hongguatmu yang hampir tiba di tanah, mental lagi sampai dua tombak jauhnya Rusuk kirinya berhias pedang kutung yang menyusup sampai ke tangkainya Iblis itu masih meregang-regang nyawa Anjing tua, Cuci yang loncat menghampiri Ketahuilah, nona yang engkau cemarkan kesuciannya semalam itu adalah calon istriku Sepasang mati iblis itu membeliak dan mulutnya hanya mengangat tak dapat bicara lagi Setelah mencabut pedangnya Cuci yang berkata pula, anjing tua, engkau harus membayar hutangmu Cuci yang benar-benar sudah kehilangan diri dia marah sekali atas peristiwa yang telan diderita Hoki Yong Hwa Maka dilampiaskan dendam kemarahannya itu dengan mencincang tubuh iblis itu Setelah itu ia menyulut api dan membakar markas gerombolan iblis terkutuk itu Kemudian ia kembali ke biara tua untuk menemui Ang Nyo Chu Sesosok tubuh langsing tengah tegak memandang mentari pagi yang baru timbul di ufuk timur Rupanya semangat dan perhatian orang itu seperti tercurah sepenuhnya sehingga ia tak tahu kalau Cuci yang sudah berada di belakangnya Cuci yang menduga tentulah Ang Nyo Chu itu sangat berduka sekali atas peristiwa yang menimpa diri Hoki Yong Hwa Tachi, aku sudah kembali, akhirnya ia berseru Ih, Ang Nyo Chu menghela napas dan pelahan-lahan berputar tubuh Cuci yang tak berani beradu pandang dengan Ang Nyo Chu Ia merasa sinar metu nona itu benar-benar menghancurkan hati Adik, akhirnya beberapa saat kemudian Ang Nyo Chu berkata dengan suara rawan Semula dunia ini terasa indah sekali, siapa tahu ternyata hanya impian di musim semi Tachi Sejak dahulu kala, wanita cantik tentu bernasib jelek Kiong Hwa memang kasihan sekali Nasib telah menggariskan jalan hidup yang kejam terhadap dirinya Adik, bagaimana hasilmu ke markas iblis itu? Kedua iblis itu sudah ku cincang dan markasnya ku bakar Terima kasih hengkau telah membalaskan sakit hati Kiong Hwa Ah, mengapa Tachi mengatakan begitu? Sudah tentu hal itu merupakan kewajibanku Adik, titik apakah hengkau dapat mengijankan dia bersemayam dalam hatimu untuk selama-lamanya? Sepasang matu cuci yang memancar terang dan dengan nada bersungguh dia berkata Tachi, aku hendak bertanya beberapa hal kepadamu Apa? Apakah hubungan Tachi dengan Hoki Yong Hwa Ang Nyo Chu tercengang? Sudah tentu amaterat sekali, hampir seperti diriku sendiri Ah, dalam hubungan apakah itu? Adik, hal itu kelak akan kuterangkan lagi kepadamu Cuci yang tak berani mendesak lebih lanjut Tachi tolong kasih tahu di mana beradanya Hoki Yong Hwa saat ini Buat apa? Aku harus mencarinya, engkau masih mau mencarinya? Kenapa Tachi heran? Bukankah dia itu istiriku? Tali hubungan itu tentu tak dapat diputuskan selama-lamanya Adik, dia sudah bukan istrimu lagi Tali pernikahan itu sudah putus Tidak, aku tidak setuju Aku tetap akan menjadi suami istri untuk selama-lamanya dengan dia Tak ada alasan mengapa aku harus membuangnya Apakah itu kesalahannya? Tidak, dia tak bersalah Dia mendapat kecelakaan Adik, kata Ang Nyo Chu dengan gemetar Dia bukan lagi sesuci dia yang dulu Dia laksana permata yang sudah pecah Apakah dia merasa rendah diri begitu? Tidak, yang ternodah hanya tubuhnya tetapi jiwanya masih tetap suci bersih Kuanggap dia tak beda dengan dulu Yang berbeda hanya dia mempunyai penderitaan hatin tetapi kini musuhnya sudah terbunuh Tak perlu dipikirkan lagi Yang lampau biarlah lalu Adik, kata-katamu itu tentu akan menghiburnya sampai mati Tachi, dimanakah tempatnya? Tak perlu engkau mencarinya Dia sudah menentukan keputusan Jika engkau mencarinya, hanya akan menambah derita hatinya saja Tachi, ku mohon engkau Tetapi aku pun tak tahu kemana perginya Dia hanya mengatakan bahwa sejak saat ini dunia sudah tak ada lagi manusia yang bernama Hokiong HWA Ah, tentulah Tachi tak mau memberi tahu kepadaku adik yang baik Sudahlah, lupakan saja dia Tidak Tak mungkin aku melupakannya teriak Kujang dengan kalap Aku tak dapat melupakannya Tidak dapat melupakannya Nadanya amat tegas bagaikan paku menancap di kayu Betapapun dingin atau keras hati seseorang tentu akan ternyuh juga mendengar ucapan itu Ang Nio Chu menghela nafas Adik, mari kita ke Gunung Kengsan Kujang mengangguk Baik, apabila urusanku sudah selesai Ke ujung dunia pun aku tetap akan mencarinya Ah, cintamu itu hanya tinggal kenangan belaka Tidak, cinta itu tetap akan kulanjutkan sampai kapan Pun juga Adik, kita berpencar saja dan ketemu lagi di mulut Gunung Kengsan Apakah tidak baik bersama-sama saja kurang leluasa Tanda petik Setelah memasuki gunung, kita akan menyerang secara terang-terangan atau Secara terang-terangan saja tak perlu pakai tedeng aling-aling Baik, silakan berangkat dulu Aku hendak tinggal di sini beberapa jenak lagi Tiga tetua angkatan terdahulu Bertahun-tahun mengikuti aku Sekarang mereka telah tiada Sudah selayaknya kalau aku tinggal beberapa waktu lagi untuk mengenang mereka Chu Jiang terharu Perpisahan memang merupakan peristiwa yang mengharukan hati Baik pisah hidup maupun karena meninggal Tachi, dari sini aku akan melalui teng, yang, wanang lalu menuju ke Kengsan Kita bertemu di desa gunung itu Ang Nio Chu mengiakan dan Chu Jiang pun segera minta diri Dia pergi dengan membawa hati yang hancur sehingga lupa makan dan lupa segala Hari itu dia hanya mampu mencapai jarak sepuluhan li Di sebelah muka tampak sebuah bukit tanah merah Ketika ia melintasi jalan yang membelah tengah-tengah bukit itu Tiba-tiba dari jauh terdengar suara harpa Dia terkejut dan sadar dari lamunannya Ia memasang telinga dan memperhatikan bahwa suara harpa itu berasal dari arah kanan tak jauh dari bukit itu Harpa itu aneh sekali suaranya Nadanya seperti orang yang baru belajar Menusuk telinga menyebabkan hati kacau dan perasaan tak keruan Memandang ke muka, tak berapa jauh ia melihat gulungan asap mengepul dari arah bukit itu Sejenak berhenti, Chu Jiang melanjutkan langkah lagi Tiba-tiba suara harpa itu berubah Nadanya penuh dengan hawa pembunuhan sehingga perasaan Chu Jiang tak enak dan darah dalam tubuhnya pun ikut bergolak Dia terkejut dan hentikan langkah Suara harpa itu memang menimbulkan kecurigaan Sesaat kemudian timbulkan keinginannya untuk mengetahui Setelah menenangkan semangat dan perasaan, dia segera menuju ke arah kepulan asap tiba-tiba harpa berhenti Melintasi sebuah gundukan tinggi, pemandangan di sebelah muka membuatnya terkejut Tampak api unggun yang berasal dari tiga batu yang dijajar Di atas batu itu digantung sebuah kuali besar yang airnya mendidih Asap dan uap air mendidih itu bergulung-gulung campur jadi satu Di samping api unggun itu duduk seorang nenek tua baju kuning Wajahnya seperti burung darah, rambutnya yang putih sudah banyak yang rontok Dia tengah mendekap sebuah harpa Matanya memejam, diam tak berkutik Dengan rasa heran cuci yang menghampiri Ia melihat jelas tubuh nenek itu menyerupai pohon jeruk yang layu Sepasang tangannya seperti cakar burung, kuku panjang dan runcing Kulitnya mengeriput Sukar menentukan usianya Entah apa yang sedang dilakukan nenek itu Tetapi didengar dari petikan harpa tadi Tentulah nenek itu seorang persilatan Karena sampai beberapa jenak nenek itu tetap tak bergerak Cuci yang pun tak sabar, tegurnya Poh-poh, apakah yang sedang engkau lakukan? Kelopak matu nenek agak terbuka dan dari celah selaput matanya Memancar sinar yang membuat cuci yang terkejut sekali Sinar matu nenek itu jelas menunjukkan seorang yang memiliki tenaga dalam yang tinggi Siapa engkau seru nenek itu? Orang-orang menyebut diriku sebagai Toan Kiam Janjin Oh, Toan Kiam Janjin Poh-poh, menggodok kuali besar menggodok orang Cuci yang melonjak kaget, apa? Menggodok orang? Nenek itu membuka kelopak matu dan menyahut dingin Benar, menggodok orang Buat apa dimakan? Cuci yang mendelik, serunya Ah, mengapa nenek bergurau? Nenek itu pun deliki matu dan napasnya memburu keras Serunya, sudah hidup seabad Perlu apa aku bergurau dengan seorang bocah yang belum tulang bau susu ibunya seperti engkau? Cuci yang menyurut mundur selangkah Memandang kuali besar dan berseru penuh keheranan Poh-poh memasak orang untuk dimakan? Ya, siapa yang poh-poh masak itu dia datang sendiri Hampir Cuci yang tak percaya pendengarannya Belum pernah ia mendengar orang yang memasak makanan dari tubuh orang Jika nenek itu seorang gila, ah, tentu berbahaya sekali bagi keselamatan dunia persilatan Tetapi mengapa dia belum pernah mendengar dalam dunia persilatan terdapat tokoh yang suka makan orang? Siapa nama poh-poh yang mulia tanyanya? Pertandaanku yalah harpa Cuci yang tertegun lagi Dia belum pernah mendengar tokoh persilatan yang memakai ciri pertandaan harpa Maafkan pengetahuanku yang sempit sehingga tak mengetahui diri poh-poh Ya, sudahlah Mengapa tak tampak orang yang datang mengantar diri? Sudah datang, di mana? Engkau Cuci yang seperti disambar petir kejutnya sehingga dia menyurut selangkah lalu berteriak Aku? Tiba-tiba nenek itu berdiri dan memandang Cuci yang dengan mati menyala Benar Poh-poh sudah memperhitungkan bahwa aku tentu datang kemari Ataukah karena melihat aku datang lalu hendak menggodok diriku? Aku memang sengaja menungguimu Cuci yang menggigil Serunya, poh-poh memang sengaja menunggu kedatanganku Ya, benar Tetapi kita kan belum pernah kenal Siapa bilang? Engkau telah berhutang banyak sekali peristiwa berdarah Harus membayar Ini bagaimana jelasnya? Engkau akan masuk ke dalam kuali itu sendiri atau perlu aku harus turun tangan? Apakah umongan poh-poh ini sungguh-sungguh mengapa tidak? Serentak bergeloralah darah Cuci yang Hawa pembunuhan merangsang dadanya Harap memberitahu siapa poh-poh ini teriaknya Sudah ku katakan, pertandaan diriku ialah harpa Kalau Engkau tak tahu Jangan banyak omong lagi Aku berhutang darah apa kepada poh-poh? Bagaimana nasib dari kawanan si Petian Mo itu? Seketika sadarlah Cuci yang Ia tertawa nyaring Oh, kiranya engkau salah seorang komplotan kawanan iblis itu Bagus, aku gembira dapat membasmi seorang kutu penyakit Titik Tanda petik Nenek itu mendengus Asal sudah tahu saja Agar kalau mati jangan engkau menjadi setan penasaran Tiba-tiba Cuci yang teringat akan kata-kata suhunya bahwa di belakang kawanan si Petian Mo itu Masih terdapat beberapa iblis tua mungkin sudah mati Tetapi kalau mereka masih hidup, tentu sukar dihadapi Ia duga, nenek ini tentulah salah seorang dari iblis tua yang berdiri di belakang si Petian Mo Teringat akan hal itu Cuci yang berseru dingin Sebagai tokoh di belakang si Petian Mo Sudah lama aku mengagumi poh-poh Menuding pada kuali yang mendidih Nenek itu berseru seram Bocah, engkau turun sendiri Tentu lebih nyaman Kalau suruh aku turun tangan Engkau tentu mati secara pelahan Cuci yang mengertek gigi Serunya, mungkin akulah yang hendak meminta engkau terjun ke dalam kuali itu Mana orang-orang ini teriak nenek itu dan serentak dua sosok bayangan muncul dari balik gunduk bukit di sebelah Cepat sekali mereka sudah melesat tiba Dua orang lelaki bertubuh kekar dengan wajah menyeramkan Yang satu memanggul tiga batang kayu Yang satu membawa tali Tanpa bicara apa-apa mereka terus mengikat ketiga batang kayu itu dalam bentuk segitiga Lalu dipasang di atas kuali dan diberi gantungan tali Setelah itu keduanya pun mundur Menunjuk pada tiang segitiga Si nenek berseru pula Bocah, engkau hendak ku gantung di atas tiang itu Lalu pelahan-lahanku turunkan ke dalam kuali Nah engkau dapat merasakan sendiri betapa rasanya kalau digodok dengan pelahan-lahan itu Cuji yang mendengus dingin, asal engkau mampu melakukan, aku pun tak menghiraukan harus mati dengan care apa saja Bagus, nyalimu sungguh besar, seru nenek itu Aku tak dapat menemukan care lain lagi, bagaimana harus menyuruhmu mati secara lebih menderita lagi Nenek tua, kata-katamu itu terlalu pagi engkau ucapkan Nanti saja apabila engkau sudah berhasil meringkus aku, barulah engkau boleh bergembira Bocah edan, rupanya aku terpaksa harus turun tangan titik Koma Silakan Cuji yang mencabut pedang kutung dan pasang kuda-kuda Iya Percaya nenek itu tentu lebih lihai dari gerombolan sipet Tianmo Dia tak berani memandang sepele Dia pancarkan tenaga penuh hingga pedang itu memancarkan hawa yang menyeramkan Nenek itu pun harus melintangkan harpa, matanya memancarkan sinar pembunuhan yang buas Suasana tempat itu sunyi senyap Keduanya sama-sama maju dua langkah dan mencapai jarak yang dapat dilakukan pertempuran Cuji yang telah mempersatukan semangat, pikiran, tenaga dan pedang menjadi satu Baru sekali itu dia benar-benar harus Menumpahkan seluruh semangatnya untuk menghadapi musuh Mungkin nenek itu terlalu memandang rendah lawan atau mungkin dia terlalu membanggakan diri Setelah merenung dia pun mendesul lalu menghantamkan harpanya dari samping Gerakannya tampak biasa saja tetapi sebenarnya mengandung perubahan bahan yang sukar diduga dan ditaksir Cuji yang pun ayunkan pedang untuk melawan keras dengan keras Tering, keduanya menyurut mundur selangkah Saat itu Cuji yang baru mengetahui bahwa harpa nenek itu terbuat daripada baja murni Diam-diam dia terkejut Penaga yang terpancar dari harpa itu sedasyat gunung rubuh sehingga tangan Cuji yang kesemutan Diam-diam ia terkejut dan mengagumi nenek itu Yang mampu menerima jurus Tiantekau Tai, barulah nenek itu saja Nenek itu juga mengetahui kesaktian Cuji yang Dia pun terkejut tetapi cepat dia sudah tenang kembali Haid terdengar lengking dan gemboran ketika kedua senjata beradu lagi Kali ini Cuji yang yang melancarkan serangan Setelah itu keduanya menyurut mundur lagi Tetapi keadaannya agak berbeda Baju nenek itu dari bahu sampai ke ujung lengan telah rompal Sehingga lengannya yang kurus kering tampak tergurat dengan goresan pedang yang memanjang Kali ini nenek itu benar-benar marah bukan kepalang sehingga rambutnya sama tegak berdiri Wajahnya yang penuh keriput itu makin menyeramkan Harpa bergetar-getar mendengung Cuji yang meningkatkan kewaspadaannya Kembali terdengar pekik dan gemboran ketika keduanya berhantam lagi Bayangan harpa menggunduk seperti gunung Sinar pedang bertebaran seperti awan tering Tering titik Sejurus, dua jurus, tiga jurus Ternyata tenaga kepandayan keduanya hampir berimbang Dalam pertempuran maut itu Keduanya telah menghamburkan tenaga dalam yang menakjubkan Tiada ampun lagi dalam pertempuran itu kecuali salah seorang roboh Tering terdengar dering keras sekali disusul oleh herang Tertahan Cuji yang sempoyongan sampai lima enam langkah baru dapat berdiri tegak Kain kerudung mukanya hampir separoh telah basah dengan darah Pedang kutung menjulai ke bawah dan napasnya tersengal-sengal keras Nenek itu juga tersurut mundur sampai dua meter Mulut menyembur darah dan harpa pun jatuh ke tanah Keadaannya lebih mengerikan Kedua lelaki kekar tadi hanya terlongong-longong kaget Cuji yang cepat-cepat mengatur pernapasannya Beberapa saat kemudian dia sudah dapat bergerak Mengangkat pedang dan menghampiri ke tempat nenek itu Nenek, ambillah harpamu agar engkau dapat menyerah dengan hati puas Serunya, wajah si nenek yang penuh keripu tampak berkernyutan Dia melangkah maju memungut harpa lalu mundur beberapa langkah Sepasang matanya tetap berapi-api memandang Cuji yang Toan kiam janjin, engkau satu-satunya musuh tangguh yang pernah ku jumpa seumur hidup Beranikah engkau mendengar petikan harpaku? Silakan Sahut Cuji yang dengan angkuh Si nenek terus duduk bersila dan melintangkan harpa di pangkuan Matanya menunduk dan jari-jarinya yang menyerupai cakar burung itu pun mulai merabah senar harpa Terung Bagaikan suitan nyaring yang berasal dari langit Seketika gundahlah hati Cuji yang buru-buru dia menenangkan pikiran dan mengarahkan tenaga murni untuk melawan Tering, tering, terung-terung titik Makin lama harpa makin deras Nadanya mengandung kumandang rintihan setan Cuji yang menggernyet gigi, mengeraskan semangat untuk menahan darah yang bergolak keras Suara harpa makin deras dan riuh Bagai langit berputar, bumi bergetar dan badai prahara mengamuk, gelombang tem menghempas dasyat Dunia seakan kiamat Seperminum teh lamanya, sekonyong-konyong suara harpa itu berhenti Cuji yang rasakan tenggorokannya manis anjir, ia muntahkan segumpal darah segar Bajunya basah kuyuk dengan keringat Berung, harpa nenek itu tiba-tiba jatuh ke tanah Mulutnya mengalir darah dan sinar matanya pun redup Setelah mengusap darah di mulut, Cuji yang melangkah ke tempat nenek itu, serunya Poh-poh, engkau ingin mati dengan pedang ini atau turun mencebur ke dalam kuali itu sendiri? Nenek itu meraung-raung Budak, engkau menang, hayo bunuhlah aku Sejenak Cuji yang memandang ke arah kuali yang masih mendidih itu Dilihatnya kedua lelaki gagah tadi sudah terkapar tak bernyawa Jelas mereka mati karena suara harpa maut tadi Memandang kembali ke arah nenek, Cuji yang berkata Poh-poh, kalau menggodokmu itu kelewat tak berperi Kemanusian Lebih baik kuantar dengan pedang saja Bunuhlah Jangan banyak omong Cuji yang pun segera mengayunkan pedang dan nenek itu pejamkan mata menunggu maut Tetapi pada saat pedang hampir mendarat di leher si nenek Tiba-tiba Cuji yang menghentikannya Melihat rambut yang sudah putih dan banyak yang rontok di kepala si nenek Hati Cuji yang tak tega Seorang nenek yang sudah begitu tua renta, masih dapat hidup berapa tahun lagi? Mengapa tak lekas turun tangan? Engkau hendak mengapakan diriku seru si nenek Cuji yang menarik pedangnya dan berseru dingin Engkau sudah di tepi lubang kubur Aku tak tega membunuhmu Kali ini kuampuni jiwamu Tutup mulutmu Aku tak sudi menerima ampunmu Tidak, aku sudah terlanjur berkata Takkan ku tarik Kembali Kalau mau mati, silakan engkau bunuh diri Sendiri Jahanam Hanya satu hal yang pasti akan ku lakukan Yaitu ilmu kepandayan yang membuat engkau melakukan kejahatan itu harus ku lenyapkan Engkau berani? Sebagai jawaban Cuji yang acungkan jarinya untuk menotok Nenek itu mengerang ngeri dan berguling-guling ke tanah Poh-poh, sekarang engkau boleh tenang-tenang melewatkan sisa hidupmu Nenek itu menggeliat duduk dan bergumam dengan sedih Sungguh tak kira, aku harpa penyambar nyawa Yang begitu ditakuti dunia Sekarang harus hancur di tangan seorang bocah yang tak ternama Mendengar kata-kata itu terkejutlah Cuji yang Nama harpa penyambar nyawa itu rasanya dia pernah mendengar tetapi ia lupa entah di mana Ah, benar teringat dahulu Mendi yang ayahnya pernah menceritakan bahwa dalam dunia persilatan memang terdapat sepasang iblis besar yakni harpa sambar nyawa dan genderang pelelap jiwa Kedua iblis itulah yang menghabiskan jago-jago dari lima partai persilatan besar Cuji yang benar-benar tak menduga bahwa nenek yang dihadapannya itu tak lain adalah Tohun Pipah atau nenek harpa penyambar nyawa Nenek itu tentu sudah berumur 100 tahun lebih Apakah Jui Bengtu itu genderang pelelap nyawa itu? Apakah masih hidup dalam dunia? Oh, kiranya yang kau tak lain adalah Tohun Pipah yang melakukan kejahatan setinggi gunung Sebenarnya kalau kubunuh mati itu sudah jauh lebih murah menilik dosamu Tetapi biarlah kali ini kuampuni asal engkau masih dapat hidup untuk menebus dosamu, seru cuji yang Budak hina, sungguh tak kukira siapa manusia dalam dunia persilatan yang mampu mengajarkan ilmu kesaktian begitu hebat kepadamu Kalau tak dapat menduga, ya sudahlah Jangan bermulut besar Kelak pasti akan terdapat seseorang yang akan membereskan jiwamu Oh si Jui Bengko itu benar Jangan khawatir, kalau dia tak bertemu aku, aku akan mencarinya Engkau titik mengapa bermusuhan dengan Sip Petiano Untuk memulihkan kesejahteraan dunia persilatan, aku tak punya waktu, sampai jumpa habis berkata Cuji yang terus melanjutkan perjalanan damdiam-diam masih merata terkejut Kiranya gerombolan Sip Petian Mo itu adalah murid-murid dari sepasang iblis Tohun Pipah dan Jui Bengko Jika kedua momok itu berada di situ, tak mungkin dia mampu mengalahkan mereka Setelah dapat melakukan pembalasan di Gunung Kengsan lalu menghancurkan markas Tongtian Kau di kota Pektesia Tugasnya yang penting telah selesai Sisanya dia dapat mempergunakan untuk jejak calon istrinya Ho Kiong Hwa Dia pun juga terkenang kepada si darabaju hijau kiing atau tepatnya bernama Cukat Bengcu Diam-diam ia heran atas kesalahan faham dari Tionggo Antai Hiap Cukat Giyok atau ayah dari nona itu Yang mengira bahwa yang mencelakai dirinya adalah si Buddha, hidup, sebunong Padahal jelas istri dari Cukat Giyok itu kini telah diperistri oleh ketua Gedung hitam Dalam peristiwa itu tentu terjadi sesuatu yang masih gelap Saat itu haripun sudah mulai gelap tiba-tiba ia mendengar jeritan nyaring yang mengerikan memecahkan kesunyian malam Cukat yang terkejut dan cepat-cepat lari menuju ke arah tempat itu Ia tiba di sebuah anak sungai di tengah hutan Di seberang anak sungai itu tampak sebuah pemandangan yang membuatnya marah sekali Wanita gemuk atau Poan Toanyo beserta dua anggauta pengawal Su Tai Kojiu yakni Kisyao Hang dan Kokun sedang diketung oleh kawanan orang yang tak dikenal Sedang puteri dari Tai Li tak tampak bayangannya Di tengah gelanggang pertempuran itu sudah rebah empat orang baju busu Dalam pertempuran itu ada sebuah pemandangan yang menyebabkan darah Cujiang naik seketika Dalam lingkaran kepungan orang-orang itu, Poan Toanyo bertiga telah bertempur dengan Ratu Bunga Tio Hang Hui dan putrinya Dibantu oleh dua orang lelaki tua baju hitam Dengan demikian jelas bahwa gerombolan yang mengepung itu tentulah dari pihak gedung hitam Cujiang serentak hendak muncul tetapi tiba-tiba ia mendapat pikiran dan menahan diri Dia hendak memperhatikan keadaan di seberang itu dengan lebih jelas lagi Yang menjadi pemikirannya, mengapa puteri tak berada dengan Poan Toanyo? Di belakang tepi anak sungai itu terdapat sebuah gerombol hutan pohon yang melingkari tiga buah rumah pondok Rumah itu memancarkan penerangan Saat itu bintang-bintang bermunculan di angkasa sehingga pertempuran itu dapat dilihat jelas Sesaat terdengar Ratu Bunga Tio Hang Hui tersenyum Putri negeri Tai Li berkunjung ke Tionggoan Masa kami dari pihak gedung hitam tak menyambutnya, serunya Jika kalian berani mengganggu Kong Cu Kelak tentu akan menerima pembalasan yang mengerikan, seru Poan Toanyo Mendengar itu tercekatlah hati Cujiang Dengan begitu jelas putri telah jatuh di tangan musuh Kedua pengawal dari Tai Li, Kisyao Hang dan Kokun, telah mendapat perintah agar merahasiakan diri Tetapi karena saat itu mereka terang-terang muncul dan bertempur dengan musuh Tentulah karena keadaan sudah gawat sekali Cu Heng Ih, karena engkau mempunyai rejeki besar dan banyak pengalaman, tentulah diangkat menjadi enang besar di negeri Tai Li, seru Tio Hang Hui lagi Tio Hang Hui, teriak Poan Toanyo, hendak kalian mengapakan Kong Cu kami? Tidak apa-apa, sahut Tio Hang Hui tenang-tenang, pihak kami hanya ingin menjamunya sebagai tetamu agung Asal Raja Tio Hang Hui yang mau memberikan kitab Giyokah Kim Keng, setiap saat Kong Cu boleh kembali ke negeri Tai Li Engkau ngimpi Bukan, aku tidak bermimpi tetapi itu memang kenyataan Engkau kira Tai Li mau tunduk pada tuntutanmu itu demi keselamatan Kong Cu, lebih baik kita tak saling merusak persahabatan Engkau kira mampu melakukan hal itu ku kira bisa Engkau mengira Tai Li tak mempunyai jago? Cu Heng Ih, meskipun engkau mengatakan begitu, tetapi aku tak dapat merubah apa yang telah ku katakan Kedua sahabatmu itu boleh kembali ke Tai Li untuk mengaturkan laporan tetapi engkau harus tetap tinggal di sini Apa? Anak keponakanmu si Toan Kiam Jan Jin itu apabila tahu kalau engkau bertamu di gedung kami tentu akan datang Ha, ha, ha Tio Hang Hui, jangan buru-buru bergiring dulu Apakah engkau yakin dapat menjamin dirimu bakal pulang dengan selamat? Tentu Engkau mempunyai keyakinan begitu? Tentu saja karena saat ini mungkin Kong Cu sudah berada di gedung hitam Mendengar itu serasa terbanglah semangat Cu Jiang Ternyata Kong Cu sudah ditawan oleh orang-orang gedung hitam untuk dijadikan Sandra Dia harus bertindak Kalau terlambat dan sampai terjadi sesuatu dengan diri Kong Cu Bagaimana kelak dia harus memberi pertanggungan jawab di hadapan baginda Toan Hang Ya Wajah Toan Toan Yo berubah seketika Kalian berdua tentu sudah jelas Seru Tio Hang Hui kepada Kis Yau Hang dan Kok Kun Kami minta agar Kong Cu ditukar dengan kitab Giyokah Kim Keng Silakan kalian pergi dan kami pujikan supaya selamat tiba di negeri Tai Li Dengan mengertek gigi Kis Yau Hang berseru Hujin, kelak engkau pasti menyesal Apakan begitu, Tio Hang Hui tersenyum Hujin, tunggu dan lihatlah saja nanti, seru kok Kun Ya, kami tentu akan menunggu kabar baik dari kalian Tio Hang Hui berseru lagi Aku hendak mengadu jiwa dengan engkau Tiba-tiba Poan Toan Yo berteriak kalap dan terus maju menyerang Tetapi salah seorang dari lelaki tua baju hitam itu Segera song-songkan tangan dan Tio Hang Hui pun menyurut mundur Poan Toan Yo bertempur seru melawan lelaki tua baju hitam itu Diam-diam cuci yang terkejut dan kagum menyaksikan kepandayan dari wanita gemuk yang menjadi bibinya itu Baru kali itu ia mengetahui kepandayan dari bibinya Bukan urusan kalian, silakan pergi seru Tio Hang Hui kepada kedua pengawal dari Tai Li Tampak wajah Ki-ing yang berada di samping, mengerut tak puas atas sikap mamanya Melihat itu cuci yang tak dapat bersabar lebih lama Setelah dia ayunkan tubuh melayang melewati anak sungai kecil itu Selekas menginjak tepi, dia ayunkan lagi kaki untuk melayang ke dalam kepungan Hai siapa itu? Huak, lelaki tua yang bertempur melawan Poan Toan Yo serintak roboh dan digelanggang pertempuran telah bertambah dengan seorang bertutup muka dan mencekal pedang kutung Toan Ki-am janjin serempak terdengar pekek kejutan Poan Toan Yo, Ki-siau Hang dan Kokun berubah girang bukan kepalang Wajah Tio Hang Hui berubah wajahnya Ki-ing kerutkan alis Sekalian anak buah gedung hitam yang berada di tempat itu pun pucat 0-0-2-0 Cu-jiang langsung menghampiri kehadapan Tio Hang Hui dan berseru dengan dingin Nyonya gedung hitam, selamat bertemu lagi Tio Hang Hui menyurut mundur dua langkah Toan Ki-am janjin engkau benar-benar panjang umur serunya Kalau aku tak panjang umur habis siapa yang akan membereskan kalian kawanan kurcaci ini semua seru cu-jiang Apa kehendakmu? Tidak menghendaki apa-apa Lebih dulu bebaskan dulu puteri Kalau tidak, semua orang-orangmu yang berada di tempat ini pasti tak ada satupun yang hidup Rupanya engkau juga mempunyai hubungan dengan negeri Tai Li Sudahlah Jangan banyak bicara Kongcu sudah dibawa ke gedung hitam Bagaimana sederhana sekali Akanku rebut kembali puteri itu dan Nyawaku sebagai tebusannya apakah semudah itu? Cu-jiang berpaling ke arah bibinya Toanio, kapan Kongcu dilarikan? Kemarin pagi Saudara Song Pekli yang juga sudah mengejar ke sana Di sepanjang jalan tentu dia meninggalkan jejak pengenal Kata Kisyao Hong Cu-jiang menimang-nimang Dia dapat mencapai markas gedung hitam di Gunung Kengsan dalam satu hari Maka ia mengangguk Serunya Toanio, Kiheng dan Koheng Bersiaplah untuk membantai kawanan anjing-anjing ini Habis berkata Cu-jiang melirik ke arah Ki-ing dengan pandang meminta maaf Kemudian berkata bengis kepada Tio Hang Hwi Apakah aku harus menyebutmu sebagai nyonya gedung hitam atau nyonya cukat? Mendengar itu seketika wajah Tio Hang Hwi pucat lesi Ki-ing pun terkejut memandang pada pelajar baju putih yang pernah mencuri hatinya itu Cu-jiang tertawa dingin Katanya pula Tio Hang Hwi Karena hendak mencari engkau Beberapa kali aku hampir kehilangan nyawa Engkau titik hendak mencari aku benar Perlu apa? Heh, heh, aku melakukan permintaan orang untuk menyerahkan barang kepadamu Barang apa Tio Hang Hwi makin tegang? Kalau sudah melihat engkau tentu tahu sendiri Sahut Cu-jiang Lalu mengambil dompet titipan dari Ko Tiong Jin Atau orang dari lembah yaitu Tiong Goan Tai Hiap Atau pendekar besar dari Tiong Goan Cukat Giok Dia menjepit benda itu dengan kedua jari tangan kirinya Serunya Kenalkah engkau akan benda ini? Gemetar tubuh Tio Hang Hwi dan wajahnya makin pucat Dia berpaling kepada puterinya nak Masuklah ke dalam pondok itu Mengapa Ki-ing terkejut? Turutilah kata-kataku Keadaan sudah sangat genting Aku tak menghendaki engkau terlibat dalam bahaya Apakah begitu? Anakku, apa maksudmu aku tetap akan tinggal di sini? Kusuruh engkau tinggalkan tempat ini Tidak sahut Ki-ing dengan mantap Putri Nyonya seharusnya hadir di sini Engkau hendak menjadikannya Sandra Dan hendak menukar dengan puteri Tai Li itu? Nyonya, engkau tentu tahu bahwa aku tak akan berbuat begitu Budak perempuan, mengapa engkau masih tak mau pergi teriak Tio Hang Hwi? Tak mau Nyonya, biarlah dia hadir di sini Kata Tio Chiang Toan Kiam Jan Jin Baiklah, engkau hendak mengatakan apa? Silakan Nyonya mengatakan dulu kenal atau tidak dengan benda ini Kenal? Bagus Tio Chiang mengangguk Suami Nyonya Cukat Tai Hiap Minta tolong kepadaku untuk menyerahkan benda ini kepadamu Apa maksudnya serahkan kemari? Tunggu dulu, aku hendak bertanya Soal apa? Bukanlah Nyonya telah bersatu hati dengan Buddha hidup sebenong? Mengapa Nyonya menjadi istri dari ketua gedung hitam? Wajah Kiing mulai bergolak dan sepasang matanya yang indah, mulut membulat Tio Hang Hwi mulai berkeringat Engkau tak perlu mengurus soal itu teriaknya melengking Kalau Nyonya tak mau menerangkan, terpaksa aku harus mencari lain bukti Apalagi kata Cukat Giyo? Dia sudah tak dapat hidup lama lagi di dunia ini Hanya satu-satunya yang masih menjadi ganjalan hatinya yalah tentang benda ini Serahkan kepadaku teriak Tio Hang Hwi Cu Chiang pun terus melontarkan dan Tio Hang Hwi menyambutinya Tubuhnya gemetar tak berkata apa-apa Apakah Nyonya tak mau membuka dan memeriksa isinya seru Cu Chiang? Tio Hang Hwi memandang dengan penuh dendam kebencian kepada Cu Chiang Lalu membuka bungkusan itu dengan jarinya Apakah isinya? Persembahan dari suaminya Apa baru berkata begitu? Wajah Tio Hang Hwi pun berubah seketika dan cepat melemparkan bungkusan itu Serunya, ra, cun Dia terus rubuh terkulai di tanah Sekalian orang menjerit kaget Dan Ki Ing pun terus hendak lari menubruk mamanya Tio Hang Hwi bergeliatan, meregang-regang Menderita kesakitan yang hebat Mulutnya tak henti-hentinya merintih dan mengerang-erang Toan Kiam Jan Jin, engka sungguh keji Menggunakan keruk yang begitu biadab Tiba-tiba lelaki baju hitam tadi membentak Huak, terdengar jeritan ngeri dan lelaki tua itu pun rubuh mandi darah Poan Toan Yo, Kisyao Hang dan Kokun tertampak ikut turun tangan Karena cuji yang berada di situ sudah tentu kawanan anak buah gedung hitam itu pecah nyalinya Mereka lari tunggang-langgang Yang kepandaian rendah, harus meninggalkan tubuhnya yang sudah tak bernyawa Cuji yang tegak di samping Ki Ing yang menangisi mamanya Dia sedang merenungkan keruk bagaimana hendak memberi penjelasan kepada nona itu Tiba-tiba Poan Toan Yo melesat dan terus menyambar Ki Ing Ia dapat dijadikan penukar Kongcu Toan Yo, lepaskanlah seru cuji yang Mengapa Poan Toan Yo terkejut? Jangan menjadikannya barang penukar Kongcu kenapa tidak? Aku pernah menerima budi pertolongannya menyelamatkan jiwaku, sahut cuji yang Menarik garis tajam antara budi dan dendam memang benar Tetapi keadaan Kongcu saat ini Sukalah Toan Yo lepaskan dia lebih dulu Keselamatan Kongcu Aku akan mempertaruhkan jiwaku untuk menolongnya Mendengar janji itu terpaksa Poan Toan Yo mau melepaskan Ki Ing Jelita itu tidak menangis Tak mengucurkan setetes air mata pun juga Wajahnya merah biru dan tiba-tiba dia meraung kalap Engkau telah membunuh mamaku terus menyerang cuji yang Pemuda itu menghindar dengan gerak langkah gonggong pohwat Sembari berseru Nona, dengar dulu, aku hendak bicara Tetapi Ki Ing kalap Dia menyerang makin hebat dan melancarkan jurus-jurus maut Karena berulang kali berseru Memberi peringatan tetap tak digubris Akhirnya cuji yang balas menyerang Mencengkeram lengan si Nona Seraya berseru Dengarkan dulu aku hendak menceritakan tentang peristiwa itu Tak perlu, engkau telah membunuh mamaku Teriak Ki Ing Nona Aku hanya melaksanakan permintaan dari tutup mulutmu Aku dapat menandingi engkau Bunuh sajalah aku Tidak ada alasan aku harus membunuhmu Jika engkau tak mau membunuh aku, aku bersumpah pada suatu hari tentu akan membunuhmu Dengarkan dulu keteranganku titik Tanda petik Ternyata Tioho Akhwi masih belum mati tiba-tiba dengan terputus-putus dia berseru Anakku, kemarilah Lepaskan teriak Ki Ing dengan mati melotot Tertegun oleh sikap yang begitu berani dari si Nona Cuji yang pun melepaskannya Nona itu menubruk dan memeluk mamanya lalu mengangkatnya terus dibawa pergi Titik Dengarkan dulu, cepat Cuji yang melesat menghadang Aku harus memberitahu kepadamu bahwa engkau ini sebenarnya berasal Enya, engkau harus mendengarkan keteranganku tidak Wajah Tioho Akhwi saat itu sudah berubah ke hitam-hitaman Dengan terengah-engah wanita itu berkata Toan Kiam, janjin tujuanmu telah tercapai titik aku Koma segera mati, dia titik Memang anak kandungku biarlah aku dan anakku titik Pada saat terakhir, sampai di situ ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena nyawanya putus Cuji yang terlongong Sementara Ki Ing terus memondong tubuhnya di bawah lari Sao Su, engkau membiarkan dia lari seru Kisyao Hong Cuji yang menghela nafas Biarlah mereka ibu dan anak dapat bersama dalam saat-saat terakhir Apakah itu bukan budi pekerti seorang perempuan aku mempunyai pertimbangan sendiri Cuji yang deliki Mete membentak marah Jika Kongcu sampai terjadi apa-apa, bagaimana kami atau menghadap Baginda dan Koksuko kun menyeletuk Kalian boleh membawa batang kepalaku sahut Cuji yang getas Mendengar penyahutan dan sikap Cuji yang kedua pengawal dan Tai Li itu leletkan lidah dan tak berani berkata apa-apa lagi Nak, jangan membawa adatmu sendiri, serupaan Toanyo pula Cuji yang terdiam sejenak lalu berkata Sekarang juga aku hendak mengejar Kongcu, Toanyo dan kedua saudara itu boleh mengikuti secara diam-diam Setelah berhasil merebut Kongcu, aku segera akan kembali Karena saudara berdua dan saudara Song Pek Li yang sudah mengunjuk diri Dan gerombolan Sipet Tianmo pun sudah tinggal separoh kurang tak menguatirkan Setelah ku bebaskan Kongcu, kalian boleh mengantarkannya ke Tai Li Kisyao Hang dan Kocun hanya mementang matu, tak menyaut Toanyo, kata Cuji yang dengan nada menyesal Ku harap Toanyo bersama kedua saudara itu lebih dulu berangkat Aku hendak mengejar Tio Hanghui dengan puterinya itu Demi untuk menyelesaikan urusan yang orang minta tolong kepadaku Nak, aku benar-benar tak mengerti Terpaksa Cuji yang menceritakan peristiwa dahulu ketika dia dilempar musuh ke bawah jurang Telah ditolong oleh Ko Tiong Jin Ternyata Ko Tiong Jin itu tak lain adalah Tiong Go Antai Hiap Cukat Giyok Yang kemudian minta tolong kepadanya untuk mencari istri dan putrinya Tiong Hanghui dan Nona itu tak lain adalah istri dan puteri dari Tiong Go Antai Hiap Cukat Giyok Kata Cuji yang Oh, Poan Toanyo mendesu kejut, kiranya demikianlah peristiwa itu Toanyo, aku segera akan mengejar jejak Nona Beng Cu, seru Cuji yang terus melesat keluar dari pondok Poan Toanyo, Kisyao Hang dan Kokun pun segera tinggalkan tempat itu Cuji yang terkejut ketika memandang keempat penjuru tak tampak barang seorang pun juga Ia masih mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kantong kain dari Cukat Giyok kepada putrinya Begitu Pula ia merasa wajib harus menerangkan asal-usul diri Ki-ing agar Nona itu tidak salah paham Lari sampai 4-5 li, tetap ia kehilangan jejak Ki-ing yang membawa mamanya itu Tak mungkin Nona itu mampu lari sejauh itu Mungkin karena malam gelap, Nona itu bersembunyi Kalau dia harus balik kembali untuk mencari di sekeliling tempat itu Tentu akan menunda rencananya untuk membebaskan putri Tai Li Ah, mungkin mereka telah dibawa olah anak buah gedung hitam Akhirnya ia menarik kesimpulan lain Yang jelas Tio Hang Hwi tentu sudah mati Jika demikian tentulah harah larinya Nona itu juga menuju ke gedung hitam Sekali dayung dua tepian Pikir Chu Ji-yang Dan dia pun harus memenuhi janji dengan Ang Nyo Chu untuk bertemu di gedung hitam Demikian setelah menimang-nimang Akhirnya ia hentikan pengejarannya dan terus menuju ke jalan besar yang mencapai ke arah gedung hitam Menjelang terang tanah dia sudah mencapai seratusan li Dia berhenti makan di sebuah warung di tepi jalan Dan dia melihat tanda rahasia yang ditinggalkan Song Pek Li-yang Setelah makan, cepat-cepat dan melanjutkan perjalanan lagi Dia tak menghiraukan pakaiannya yang berlumur percikan darah Sepanjang jalan dia menurutkan tanda-tanda rahasia yang ditinggalkan Song Pek Li-yang Sebelum tiba di kota Tong-yang, dia mengambil jalan kecil yang menuju ke kota Wasan Pada hari ketiga, tiba-tiba tanda rahasia itu tak tampak lagi Dia heran dan kaget Apakah dia yang kehilangan jejak atau memang Song Pek Li-yang yang mendapat bahaya? Dia kembali ke tempat tanda rahasia yang terakhir dan berusaha untuk menyelidiki sekitar tempat itu tetapi hasilnya nihil Dia bingung juga Putusnya tanda rahasia itu hanya dapat terjadi dalam dua kemungkinan Pertama, memang jejak pemburuan itu hanya sampai di tempat situ Orang yang dikejar, berhenti di sekitar tempat itu Hanya letaknya yang belum diketahui benar-benar Kedua, Song Pek Li-yang tertimpah bahaya sehingga tak sempat meninggalkan tanda rahasia Dan kemungkinan kedua itu memang besar kemungkinannya Karena kalau hanya kehilangan jejak yang dikejar, tentulah Song Pek Li-yang masih sempat meninggalkan pertandaan rahasia Setelah menimang-nimang, akhirnya Chu Jiang memutuskan untuk menyelidiki sekeliling tempat itu sampai beberapa li Jika tak berhasil, barulah dia akan menuju ke Gunung Keng San Sejam lamanya dia menyelidiki sampai seluas lima li dari tempat tanda rahasia itu Tetap dia tak berhasil menemukan sesuatu Dia bingung dan kecewa Jika Kong Cu sudah dibawa ke Gedung Hitam untuk menekan baginda Tai Li supaya menebus dengan kitab Pusaka Gio Kah Kim Keng Itu memang dapat dimaklumi Gedung Hitam sudah lama sekali menginginkan kitab itu Diam-diam Chu Jiang heran mengapa suhunya Gong Gong Cu mengijankan Kong Cu pesiar ke daerah Tionggoan padahal tindakan itu berbahaya sekali bagi keselamatan Kong Cu Tetapi semuanya telah berlangsung Tak ada lain pilihan kecuali harus berusaha untuk mendapatkan Kong Cu kembali Jika dia hendak menghadang kawanan anak buah Gedung Hitam yang membawa Kong Cu itu, dia harus merahasiakan diri Jika tidak, maka musuh tentu dapat mengetahuinya Ah sayang mengapa tempoh hari dia tak mau meminta beberapa kedok muka dari si pencuri sakti Tian Put tahu Akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan masuk ke kota kecil di sebelah muka Dia hendak menyaruh dan membeli perlengkapan sebagai seorang pemburu Mungkin kalau ia bertindak hati-hati musuh tentu sukar mengetahui Segera ia lari Beberapa waktu kemudian tiba-tiba ia menemukan pertandaan rahasia lagi dari Song Pe Kliang Tanda rahasia itu menyatakan bahwa Song Pe Kliang telah diketung oleh jago-jago sakti dari pihak Gedung Hitam Melihat tanda rahasia itu jelas Song Pe Kliang telah membuatnya dalam keadaan terburu-buru sekali Tetapi dia tak memberi keterangan suatu apa tentang diri Kong Cu Sekarang dia harus menolong Song Pe Kliang lebih dulu baru nanti meminta keterangan tentang beradanya Kong Cu Di sebelah depan tampak jalan besar Terdapat beberapa rumah petani Sebelah kanan jalan terbentang tanah ladang dan di sebelah kiri sebuah hutan Cu Jiang tujukan langkah ke hutan itu Kalau tak berhasil menemukan apa-apa, barulah dia akan kembali lagi menyusur jalan besar Setelah menjelajahi hutan dan tak menemukan apa-apa Dia terus hendak keluar lagi Tiba-tiba ia melihat di atas tanah bukit yang tak jauh dari hutan itu Seperti tampak berkelebat beberapa bayangan Serentak timbulah semangatnya dan terus saja dia melesat ke tempat itu Tiba di tepi hutan, terpaksa ia harus menghela nafas panjang Ternyata bayang-bayang itu bukan sosok manusia Melainkan batang pohon yang ditancapkan di punggung bukit Di atas dahan itu terpanjang sehelai baju yang berkibar-kibar dihembus angin Memandang dengan seksama, dilihatnya batang dahan itu masih digantungi lagi dengan sebuah peti obat Sudah tentu dia terkejut sekali Bukankah peti obat itu milik Song Pekliang ketika dia menyaruh menjadi penjual obat tempoh hari? Ah, jelas Song Pekliang tentu menderita bahaya Ia mengeliarkan pandang ke sekeliling dan kejutnya makin hebat lagi Tak berada jauh dari dahan itu sebutir kepala manusia menggeletak di tanah Darah cuji yang mendidih seketika Song Pekliang telah dibunuh musuh secara mengerikan sekali Dia dikubur berdiri sampai sebatas leher sehingga kepalanya saja yang kelihatan di permukaan tanah Bajingan itu harus ku hancur leburkan semua teriak cuji yang Tetapi sekonyong-konyong terdengar suara bentakan yang gemuruh Asalnya diperkirakan seperti di sebelah kanan bukit itu Segera dia lari ke tempat itu Ternyata dugaannya memang benar Di tempat itu sedang berlangsung pertempuran yang seru Dan yang bertempur itu tak lain adalah Ang Niyo Chu bersama Tian Putao Ang Niyo Chu berhadapan dengan seorang lelaki tua kurus berjubah kuning emas Ang Niyo Chu menggunakan pedang yang cuji yang berikan sebagai tanda perjodohan kepada Hoki Yong Hwa yang lalu Baru pertama kali itu cuji yang melihat Ang Niyo Chu bertempur dengan menggunakan senjata Dan dilihatnya Pula bahwa ilmu pedang nona itu mempunyai corak gaya permainan yang istimewa Lawannya, lelaki tua berjubah kuning emas juga menggunakan pedang Ilmu pedangnya hebat sekali Keduanya bertempur dengan seru sehingga sukar dibedakan satu sama lain Sedang Tian Putao seorang diri menghadapi empat orang pengawal hitam dan seorang lelaki pertengahan umur yang mengenakan pakaian seperti seorang taubak, kepala regu Keadaan Tian Putao memang kurang menguntungkan Dia hanya mengandalkan kelincahan ilmu meringankan tubuh untuk menghindari serangan lawan Sementara di tanah tampak berserakan tujuh sosok mayat Lima di antaranya adalah kawanan pengawal hitam Jelas rombongan anak buah gedung hitam itu tentulah yang membunuh Song Pekliang Mungkin juga yang membawa Kong Chu Chu Jiang tak menduga bahwa Ang Nyo Chu dan Tian Putao akan muncul di situ dan bertempur dengan musuh Maka dia pun terus melayang ke gelanggang dan Huak-huak, terdengar beberapa jeritan ngeri yang menyeramkan dan kedua belah pihak yang bertempur itu terkejut dan serempak berhenti Kelima orang yang menjadi lawan Tian Putao, sudah ada tiga yang menggeletak Di antaranya ialah lelaki setengah tua yang berpakaian sebagai taubak Adik kecil, bagus, engkau datang seru pencuri sakti Tian Putao Adik Jiang seru Ang Nyo Chu Toan Kiam Jan Jin teriak lelaki tua yang mengenakan jubah kuning emas dengan wajahnya pun serentak berubah kaget Sedang kedua pengawal hitam tampak pucat pasi Chu Jiang tak mau berkata apa-apa terus berputar tubuh, mencabut pedang dan menyerang Kedua pengawal hitam itu menjerit dan rubuh Lalu menyerang lelaki tua berjubah emas untuk menggantikan Ang Nyo Chu Adik Jiang, dia adalah wakil ketua dari gedung hitam, seru Ang Nyo Chu Lelaki tua berjubah kuning emas itu cepat melesat melarikan diri Hai, mau lari kemana engkau teriak Chu Jiang yang dengan gunakan gerak gonggong pohwat sudah menghadangnya dan terus menghantam Rupanya lelaki tua yang menjadi wakil ketua gedung hitam itu sudah tak menghiraukan soal gengsi lagi Dengan gerak keledai malas menggelinding ke tanah dan menyambitkan senjata rahasia ke arah Chu Jiang Serangan itu benar-benar tak pernah diduga Chu Jiang Hantamannya tadi bahkan malah membantu lawan untuk berguling ke tanah dan setelah melepaskan senjata rahasia, terus menyelingap lenyap ke dalam hutan Ang Nyo Chu dan Tian Putau serempak loncat mengejar Chu Jiang pun marah dan terus menyerbu ke dalam hutan Tetapi dalam beberapa kejap itu ternyata lawan sudah menghilang Sesaat mereka bertiga berjumpa dalam hutan, ketiganya pun tertawa kecut Sambil banting-banting kaki, Chu Jiang uring-uringan, aku harus dapat mengejar orang itu Menolong orang lebih penting, Tian Putau mencegah Mereka telah menculik puteri Tai Li Kutau, Tian Putau mengangguk, saat ini mungkin sudah berada di gedung hitam Mengapa begitu cepat? Setiap pos, mereka berganti kuda, sudah tentu bisa cepat Bagaimana lo koko tahu? Karena mendengar mereka secara tak sengaja telah bercakap-cakap membocorkan hal itu Lalu bagaimana tindakan kita-kita berunding lagi? Kalian berdua mengapa dapat bersama? Bertemu di tengah jalan Chu Jiang berpaling kepada Ang Nyo Chu, apakah Tachi juga mengambil jalan pendek? Tanda petik Ah, kita tolong orang dulu kata Ang Nyo Chu Mendengar itu Chu Jiang gelagapan Ia baru teringat tentang Song Pekliang yang dikubur begitu kejam Entah dia masih hidup atau sudah mati Cepat dia melesat dan mengajak kedua orang itu Tunggu dulu, tak perlu terburu-buru seru Tian Putau Loh koko kenapa Chu Jiang hentikan langkah? Itu sebuah jebakan, khusus menunggu engkau Maka jangan gegabah Jebakan? Apakah engkau tak memperhatikan mengapa lawan sengaja menunjukkan pertandaan itu secara menyolok sekali? Tak lain hanya untuk memikat engkau Untung belum menolongnya, kalau tidak engkau tentu sudah hancur lebur Mendengar itu berdetaklah hati Chu Jiang Apakah mereka memasang obat peledak tanyanya? Ya, keparat Mari kita ke sana Apakah Song Pekliang masih hidup mungkin belum mati? Ketiga orang itu menuju ke tepi hutan di bawah bukit Memandang kepada kepala Song Pekliang yang menonjol di atas tanah Dada Chu Jiang serasa meledak Tian Putau garuk telinga dan mukanya dan bersungut-sungut Harus mencari akal untuk menghilangkan obat peledak itu Bagaimana caranya tanya Chu Jiang? Jika salah menyentuh bahan itu, akibatnya sukar dilukiskan Yang menjadi kesulitan, kita tak mengetahui di mana letak mereka memendam obat pasang itu Oh, tentu tak jauh dari tempat orang yang dikubur itu Mereka tentu memperhitungkan, begitu adik Jiang melihat kawannya dikubur hidup-hidupan Dan tentu akan buru-buru menolongnya Begitu mengejar ke situ, tentu segera akan meledak Tiba-tiba Ang Niyo Chu menyelutup Tian Putau kerutkan alisnya yang putih Sayang orang yang dikubur itu jalan darahnya telah ditutup sehingga tak dapat bicara Kalau tidak, dia tentu dapat memberitahu Apakah dia masih dapat ditolong tanya Chu Jiang harap-harap cemas Tentu saja masih, asal dapat menyingkirkan bahan peledak itu Aneh, mengapa musuh dapat mengetahui diri saudara Song? Ku dengar semua itu hasil tindakan mereka untuk menekan si putri manis itu Sehingga rombongan pengawal dari Tai Li dan bahkan dirimu telah diketahui semua oleh musuh Chu Jiang tertawa hambar Tak apa, kita dapat membuat serangan secara terang-terangan, serunya Tetapi engkau tentu tak sampai berpikir Bahwa apabila peristiwa itu tersiar keluar Tentu akan menimbulkan banyak kesulitan kepada kerajaan Tai Li Tetapi tiada lain jalan lagi Setelah dapat membebaskan Kong Chu, aku segera hendak mengantarkannya kembali ke Tai Li Itu memang benar Sekarang apa daya kita untuk menolong Song Pak Liang Gumam Chu Jiang dan ketika memandang ke arah Song Pak Liang Dilihatnya mata pengawal dari Tai Li itu sudah mengatup rapat Chu Jiang serentak berseru meneriaki Saudara Pak Liang Rupanya pendengaran Song Pak Liang masih belum hilang Dia membuka mata Sudah tentu Chu Jiang gembira sekali karena hal itu menandakan bahwa dia masih hidup Bibir Song Pak Liang bergerak-gerak seperti hendak omong tetapi tak dapat mengeluarkan suara Tiba-tiba Chu Jiang mendapat akal Serunya gembira, aku menemukan akal Ang Nio Chu dan Tian Put Hao serempak lompat menghampiri Bagaimana? Pandangan Pak Liang masih belum beku, kata Chu Jiang Hanya tak dapat berkata, dia menggunakan kerling mata untuk menyampaikan maksud hatinya Saudara Pak Liang, apakah engkau dapat mendengar omonganku? Jika dapat, harap engkau kicupkan mata seru Chu Jiang Eh, ternyata Pak Liang menghidupkan mata Sudah tentu Chu Jiang bertiga gembira sekali Saudara Pak Liang, aku hendak bertanya Jika engkau menghiakan, tolong kicupkan mata Apakah jalan darahmu tertutup seru Chu Jiang? Pak Liang kicupkan mata Engkau terluka Kembali Pak Liang kicupkan mata Chu Jiang mengangguk lalu bertanya pula Apakah mereka memasang obat peledak di samping tempatmu? Lagi-lagi Pak Liang kicupkan mata Sekarang kami hendak mencari tempat obat peledak itu Apakah obat itu berada dalam lingkungan 1 meter di sekelilingmu? Pak Liang diam saja 2 meter Tetap diam 3 meter titik 4 5 meter Satu tombak Namun Pak Liang tak memberi reaksi apa-apa Apakah berada pada tubuhmu? Akhirnya Chu Jiang mendesak Pak Liang mengangguk Chu Jiang berpaling kepada Tian Putao tanyanya Loh koko, obat itu ada pada tubuhnya Bagaimana? Hanya dengan care perlahan-lahan kita menggali untuk mengeluarkan tubuhnya Tetapi hal itu memang mengandung bahaya besar Salah-salah obat meledak dan tubuh hancur berkeping-keping Sejenak merenung Chu Jiang bertanya lagi Saudara Pak Liang, kami hendak menyingkirkan obat peledak itu Lalu dari mana kita harus mulai bertindak? Dari muka Dari belakang Dari sebelah kiri Setelah berulang kali diam Akhirnya Pak Liang kicupkan mata Menyatakan bahwa penggalian itu harus dilakukan dari sebelah kiri Chu Jiang segera minta Tian Putao dan Ang Nyo Chu Supaya mundur karena ia hendak bertindak Tidak, sahut Tian Putao, seharusnya aku yang turun tangan Tetapi Loh koko mengapa hendak menempuh bahaya Adik kecil, tugasmu yang penting belum selesai Musuh Besarmu belum dibalas dan engkau masih muda belia Hari depanmu masih gemilang Sedangkan aku sudah seperti pohon tua yang mendekati lapuk Kalau harus mati itu sudah wajar Tak ada yang perlu disalahkan Tetapi itu pun hanya suatu kemungkinan Karena belum tentu aku mati Tidak, Loh koko Ini urusanku Urusanmu apakah bukan urusanku juga? Cuji yang tergerak hatinya Ia terbaru mendengar pernyataan Loh koko Atau engkohnya yang tua itu Loh koko, kecintaanmu terhadap diriku Sampai mati pun takkan ku upakan Tetapi dalam urusan ini Biarlah aku saja yang turun tangan Harap kalian mundur Tidak wajah Tianput kau berubah syarat Bagaimanapun aku takkan menurut perintahmu Jika demikian biarlah aku saja Agar kalian tidak saling merebut Tiba-tiba Ang Niyochu menyeletuk Tidak pelayak seru cuji yang terkesiap Mengapa? Bagaimanapun alasan Tachi Tetapi engkau tak boleh menerjang bahaya itu Dan lagi penerus dari perguruan Hiat Lingbun terletak pada diri Tachi Seorang ksatria rela mati Untuk orang yang akrab hubungannya dengan dia Tak perlu harus memikirkan segala alasan itu Dan terus terang Aku sudah jemuh dengan Kehidupan ini Kalau bisa melakukan sesuatu yang membahagiakan orang Hatiku sangat gembira Tachi Adik Jiang Tetapi ini bukan perjalanan menuju ke kematian Kata Ang Niyochu Tetapi cuji yang tak mau berbantah lagi Sekonyong-konyong tubuhnya melayang ke samping Songpek liang Sudah tentu Ang Niyochu dan Tianput kau terkejut sekali Namun sudah tak keburu untuk menjegah Hati-hati mereka hanya dapat memberi peringatan Ya, tahu Harap kalian beristirahat ke dalam hutan Sahut cuji yang Tampak wajah Songpek liang merah padam Karena tubuh tertanam di tanah Darah tak dapat mengalir lancar sehingga terhenti di muka Apabila tak lekas ditolong tentu mati Di samping itu rupanya Songpek liang tak menghendaki cuji yang bertindak begitu Sedikit kurang hati-hati, tentu akan menyentuh obat pasang dan keduanya temu akan hancur lebur Sung Heng, jangan cemas, aku akan bertindak dengan hati-hati Seru cuji yang lalu mencabut pedang kutung dan mulai menggali diam-diam Sebenarnya hati cuji yang juga kebal kebit Dia tahu bahwa saat itu sedang menghadapi maut Tak berapa lama pakaiannya pun basah kuyuk dengan keringat Napas memburu keras Ang Nio Cu dan Tian Put Bau yang berada di hutan juga tak kurang tegangnya Pelahan-lahan sudah tampak bahu dan rusuk kiri dari Songpek liang Cuji yang berhenti menggali Sung Heng, di mana obat itu letaknya? Di bawah pinggangmu Kaki, paha, pantat Tetapi Songpek liang tetap pejamkan matu, tak menyaut Sudah tentu cuji yang gugup Terang kalau Songpek liang itu pingsan Cepat ia lanjutkan penggaliannya dengan hati-hati Akhirnya sampai ke perut Tiba-tiba ia mendapat pikiran Ia hentikan penggalian lagi Pikirnya, ia hendak membuka jalan darah Songpek liang yang tertutup itu Agar dapat ditanya keterangan Ia segera merabar-rabar tubuh Songpek liang tetapi tak berhasil menamakan bagian yang tertutup Ia menyadari bahwa musuh mempunyai ilmu tutup yang istimewa Terpaksa ia hentikan usahanya Saat itu ia mulai menggali lagi dan ketegangannya pun makin memuncak Mati atau hidup hanya tergantung dari detik-detik yang menentukan Adik kecil, bagaimana? Keadaannya teriak Tian Putao Dia pingsan, cuji yang membesut keringat Engkau menemukan apa saja? Tidak menemukan apa-apa Peti obat atau barang sejenis itu tidak Engkau turun kemari, biar aku yang mengganti Aku lebih ahli dalam soal itu Tidak cuji yang menolak Tian Putao dan Ang Nyo Chu serempak ayunkan tubuh melayang ke tempat cuji yang Apa maksud kalian? Apakah hendak bersama-sama mati tegur cuji yang dengan tegang? Engkau dan Ang Nyo Chu cepat menyingkir Aku yang menyelesaikannya kata Tian Putao dengan serius Tidak Sekonyong-konyong dari gunduk atas bukit itu terdengar suara tertawa dingin Ketiga orang itu terkejut Memandang ke arah suara tawa itu Tampak wakil ketua gedung hitam sedang tegak berdiri dengan mencekal seutas tali Cuji yang mendengus geram Pada saat dia hendak bergerak tiba-tiba wakil ketua gedung hitam itu membentak Jangan bergerak Apa engkau hendak mengantar jiwa teriak cuji yang marah Wakil ketua gedung hitam itu tertawa mengekes raya menggerak-gerakan tali Serunya Tali ini bersambung dengan sumbu obat peledak Sekali ku tarik, kalian bertiga tentu hancur lebar Cuji yang bertiga menelan ludah Jarak wakil ketua gedung hitam dengan tempat mereka terpisah dua puluhan tombak Betapapun hebat ilmu ginkang seseorang Tetapi tetap masih kalah cepat dengan gerakan menarik tali itu Cuji yang rasakan dadanya seperti meledak Dengan ilmu langkah gonggong poh mungkin dia masih dapat terhindar dari bahaya kewancuran Tetapi Ang Nyo Chu dan Tian Putao tentu hancur Tak ada lain daya dari ketiga orang itu kecuali saling bertukar pandang Li Inbo, apa maksudmu? Teriak Tian Putao Ternyata wakil ketua itu bernama Li Inbo Dia membalas dengan tawa gelak-gelak, serunya Kalian bertiga hendak kuantar naik ke akhirat Adik kecil, dengan kepandayanmu, mungkin engkau dapat menghindar dan tempat ini koma bisik Tian Putao Lokoko menganggap aku ini orang apa cuji yang memberingas Bukan begitu maksudku, kata Tian Putao Perlu apa kita bertiga harus mati Bukankah masih ada seorang yang kelak dapat membalaskan dendam darah ini? Aku tak mau Adik kecil, saat ini bukan saat main keras-kerasan kepala titik Tidak Kecuali kita bertiga sama-sama keluar tak mungkin Tachi tentu dapat keluar juga, kata cuji yang kepada Ang Nyo Chu Hektometer, apakah lokokomu ini juga tak mampu dengus Ang Nyo Chu? Kalau kita bergerak keluar dan lingkungan tempat ini, mungkin dapat selamat Tetapi bagaimana dengan jiwa saudara Pek Liang? Kecuali menemaninya mati, memang sudah tak ada lain jalan lagi, kata Ang Nyo Chu Kalian hendak memberi pesan terakhir apa saja seruli Ing Bo dengan keras Orang shili, teriak cuji yang dengan keras Kalau aku tak mati, kelak tentu akan ku ratakan gedung hitam dan takkan ku tinggalkan seorang pun Bahkan anjing dan ayam pun akan ku bunuh semua Heh, 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 sayang Eng Ka sudah mati dulu Cuji yang kebingungan faham tiba-tiba Tian Put Ngao berkata dengan segera Kita tak boleh menunggu kematian dengan cara begini Harus lekas mengambil putusan Tiba-tiba saat itu sesosok bayangan muncul di samping Li Ing Bo Hai jelas si jelita Ki Ing, puteri dari Tai Hiap Tionggo An Cukat Giyo yang belum tahu asal usul dirinya dan mengira kalau ketua gedung hitam itu ayahnya Susyok, berikan tali itu kepada ku Tiba-tiba si jelita berkata kepada Li Ing Bo Dengan menyebut Li Ing Bo sebagai susyok atau paman guru Mungkin Li Ing Bo ini juga adalah seorang murid dari Sembok Tian Chun Budak, lekas yang kau menyingkir bentak Li Ing Bo Tidak, aku hendak membalas dendam mamaku Apakah kalau aku bukankah sama saja Aku hendak menghancurkan Toan Kiam Jan Jin dengan tanganku sendiri Merah Matu Cuji yang mendengar itu Tak tahu dia bagaimana caranya untuk memberi penjelasan kepada Nona itu Jika benar-benar Nona itu turun tangan Ah, akibatnya tentu mengerikan Nona Ki Ing Engkau bukan Tutup mulutmu Toan Kiam Jan Jin Rasanya tak puas hatiku kalau tak menghancurkan Engkau dengan tanganku sendiri Mendengar itu akhirnya Ternyata mau juga Li Ing Bo memberikan tali kepada Ki Ing Sayang tali itu terpendam di bawah tanah Jika tidak begitu, kita dapat memutuskannya Bisik Ang Nyo Cu Budak, mengapa tak lekas engkau tarik tali itu seru Li Ing Bo Cuji yang terkejut dan serentak Dia hendak berteriak lagi memberi penjelasan kepada Ki Ing Tetapi sekonyong-konyong Nona itu lemparkan tali dan berseru gopoh Lekas kalian lari Sudah tentu Cuji yang bertiga terlongong-longong menyaksikan perbuatan yang tak terduga-duga itu Adalah Cuji yang yang lebih dulu menyadari hal itu Serentak dia ayunkan tubuhnya seraya meneriaki kedua kawannya Lekas lari Sesaat ketiga orang itu melesat pergi terdengarlah suara orang menguak yang mengerikan sekali Kemudian dia disusul dengan ledakan yang dasyat Tanah dan keping-keping batu munkrat berhamburan ke udara Bahan peledak itu telah meledak Sebenarnya Cuji yang terus hendak enjot tubuh ke tempat Li Inbo Tetapi ledakan itu telah membuatnya tertegun di tempat Sebuah pemandangan yang mengerikan serentak menusuk hatinya Ki Ing mati dan Pek Li yang pun hancur lebur Tetapi pada lain saat Cuji yang dapat melepaskan pikirannya dari peristiwa itu dan cepat melambung ke atas bukit Dia hendak menghancurkan Li Inbo Tetapi wakil ketua dari gedung hitam itu sudah lenyap Yang tampak hanya si jelita Ki Ing menggeletak di tanah Metu dan hidungnya mengucurkan darah Cuji yang cepat lari menghampiri Dilihatnya wajah Nona itu pucat seperti kertas Sinar matanya redup dan layu Tetapi napasnya belum putus Jelita itu memandang Cuji yang dari sudut bibirnya merekah senyum Nona Beng Cu, jangan khawatir Engkau tentu tertolong apakah masih dapat ditolong seru Tian Putao Gugup Ang Nyo Cu memeriksa seluruh jalan darah tubuh Nona itu Lama baru dia berkata dengan nada tegang Dia menderita luka dalam yang parah sekali Tetapi denyut jantungnya masih baik Dia terkena pukulan ganas yang istimewa Aku tak dapat menolongnya Dia telah menyelamatkan kita bertiga Tidak bisa membiarkan dia mati Begitu saja seru Cuji yang Tian Putao mengeluarkan beberapa butir pil Dan diberikan kepada Ang Nyo Cu Untuk mempertahankan jiwanya Baru nanti kita berusaha untuk mengobati Ang Nyo Cu pun lalu menyusupkan pil itu ke dalam mulut Ki Ing Kenapa dia harus bertindak begitu Tian Putao menghela nafas Mungkin tak dapat melupakan rasa asmaranya terhadap adik Jiang Kata Ang Nyo Cu Cu Jiang tertegun, memandangnya Kemudian menengadah memandang ke arah bukit Di tempat Song Pek Li yang dikubur hidup-hidup tadi Terbukalah sebuah lubang seluas dua-tiga tombak Sedih hati Cu Jiang sehingga ia menitikan air mata Di antara empat pengawal dari Tai Li yang diperintah Gonggong Cu Untuk mengikutinya ke Tionggoan, dua orang yaitu Ong Kian dan Song Pek Li yang telah mati Bahkan kematian Song Pek Li yang itu sangat mengerikan Cu Jiang serentak melesat ke tempat bekas ledakan itu Tetapi tubuh Song Pek Li yang sudah hancur lebur tak dapat dikumpulkan lagi Setelah berdoa memanjatkan arwah Song Pek Li yang agar mendapat tempat yang layak di Nirwana Cu Jiang kembali ke tempat Ki Ing Adik Jiang Satu-satunya yang dapat menolong nona ini ialah Kui Jiusin Jin di Gunung Busan Cu Jiang mengangguk Kecuali Engka sendiri, lain orang tak mungkin diizinkan masuk ke lembah Mo Jin Koh Kata Ang Nyo Chu pula Baik, akulah yang akan kesana Benar, memang kecuali Engkau tak ada lain orang yang mampu melindungi nona itu Dia harus beristirahat Kalau sampai terganggu dan menderita goncangan hati, dia tentu binasa Aku akan menemanimu kesana, kata Tian Pu Tao Kepada Ang Nyo Chu, Cu Jiang mengatakan bahwa apabila membawa Ki Ing ke Busan Perjalanan kekengsan tentu tertunda Sudah tentu menolong jiwa orang lebih penting, sambut Ang Nyo Chu Perjalanan kebusan ini paling tidak tentu memakan waktu setengah bulan air Aku ikut dan Ciok Ciampu tak perlu capek kesana Selaka teriak Tian Put Now, kalau nganggur aku tentu angot pepenyakitku Lebih baik aku saja yang menemani adik kecil kesana Dia seorang gadis, kalian kaum lelaki bagaimana akan merawatnya di sepanjang jalan nanti?